Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan sahabat sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat Yang menggerahkan rizki yang melimpah berkah dan juga halal amin Baiklah sahabat pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba untuk mempraktekan bagaimana cara saya menyemai Dalam hal ini saya akan mencoba Walaupun sudah berkali-kali mencoba Saya akan mencoba menyemai lagi kemangi Nah ini bibitnya Ini bibit dari produk Garuda Sin Emang bukan yang terbaik Soalnya menurut saya yang terbaik itu Ya Menurut saya sih Itu juga berdasarkan Referensi Referensi yang Saya baca dan saya penonton Yang terbaik itu produk dari tanah merah Tapi terlepas lah Yang penting Terlepas apa produk dari mana yang penting Bibitnya tetap terkualitas Akhirnya saya mencoba Bening Garuda Ini sekitar 5-10 gram Kalau enggak salah Bebannya Eh beban babaknya Dan pada bibit Sekitar 13-15 ribu Nah untuk mempercepat waktu Langsung aja Di sini saya sudah menyiapkan Dipot yang Diameter 15 ini Menyiapkan media tanam Yang terdiri dari Kokopit dan Sekambakan Sudah saya isi Sekitar Tiga perempat Terus Memang saya Warta-warta Langsung Tabur-tabur aja Tiga perempat Seperti ini Kita perlu Menaburkan sedikit Lebih 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 Tipis-tipis aja Tutup ya Nah Setelah seperti ini Kita Sempro Dengan spray Saya ambil spray dulu Nah Setelah Biji-biji tadi Benih tadi Ditabur Dan Ditutup Dengan media tanam Yang tipis Setelah itu Kita spray Secukupnya Ini bermaksud Untuk Melembabkan Media tanam Setelah itu Disini saya sudah Menyiapkan Plastik hitam Kita seberat Sempro Nah Proses penyungkupan ini Bermaksud Untuk Supaya Mempercepat Proses Perkecambahan Tanpa disungkup Sebenarnya Dia juga akan Berkecambah Pada akhirnya Namun Dengan disungkup Dengan plastik hitam Ini Proses Perkecambahannya Dia akan Jauh lebih cepat Gitu Nah Setelah Disungkup Seperti ini Kita simpan Di tempat Yang Yang keduh Kalau di luar Dan kebetulan Saya simpan Ini Di Di rumah Di dapur Biarlah Berebut Dengan Penguasa Dapur Juga Tidak Mengapa Toh Ini juga Kan Ujung-ujungnya Untuk Keperluan Dapur Juga Nah Gitu Sahabat Tentang Bagaimana Cara Saya Menyemai Kemangi Nah Sebelum Video Ini Saya Akhiri Saya Akan Menunjukkan Semayan Kemangi Saya Yang Satu Ini 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 Sekitar Lebih Dari Satu Minggu Sejak Semai Tingginya Baru Sekitar Satu Dua Senti Seperti Ini Dipot Berdiameter Sepuluh Sentimeter Nah Selain Kemangi Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Menyemai Seledri Sama Umurnya Atau Usia Semayanya Sama Dengan Yang Ini Kita Satu Minggu Lebih Nah Mungkin Untuk Sementara Itu Dulu Sahabat Tentang Bagaimana Cara Saya Menyemai Dengan Menggunakan Media Tanam Sekam Bakar Dan Kokopit Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Memberi Inspirasi Dan Motivasi Bagi Sahabat Semua Dimanapun Berada Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Atas Waktunya Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Mohon Dukungannya Dari Sahabat Semua Dengan Cara Klik Like Comment Share And Subscribe Salam Dan Doa Untuk Keluarga Keep Yourself Every Time And Anywhere Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih